Pemberontakan Taipeng jelit empat. Sikapnya memang gagah seperti seorang pendekar tulen. Biarpun orang ini sombong, namun sesungguhnya harus diakui bahwa dia memiliki ilmu silat yang tinggi dan namanya sudah terkenal di sebelah barat kota raja sebagai seorang jagoan yang sukar dicari tandingannya. Entah sudah berapa banyak ahli silat yang jatuh di tangannya. Dia memiliki ilmu silat Kongtongpe dan Godipai, juga dia ahli gulat mongol sehingga ilmu silatnya yang merupakan campuran tiga aliran ini membuat dialihai bukan main. Kedua lengannya terkenal amat kuat sehingga dia dijuluki lengan besi atau tangan besi. Kabarnya kedua lengan itu dapat bertahan menghadapi segala jenis senjata. Karena tertarik oleh nama besarnya, Li Songkin mengundangnya dan tidaklah sukar mengundang orang ini, apalagi kalau dalam undangan itu terdapat kiriman hadiah berupa perak. Begitu memasuki gedung Li Kongcu, pada hari kemarin, kemudian mendapatkan perhatian dan pelayanan istimewa, dikelilingi gadis-gadis cantik, tanpa dimintapun segera hati orang ini condong untuk membantu dan bermuka-muka kepada Li Kongcu yang dianggapnya sebagai seorang hartawan yang dermawan. Sambutan tepuk tangan membuat Tiatikimuan merasa bangga. Hidungnya yang pesek itu berkembang kempis, merekah dan setelah memberi hormat, dia pun membuat lompatan berputar ke tengah lapangan, memasang kuda-kuda, kembali bersoja keempat penjuru maafkan ilmu silatku yang buruk katanya merendah, padahal ucapan merendah ini hanya menonjolkan ketinggian hatinya. Dan dia pun mulai bersilat. Silutung emas ini maklum bahwa mereka yang hadir menyaksikan demonstrasinya adalah ahli-ahli silat dari empat penjuru, mereka adalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang liai, maka tentu saja dia pun tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Begitu menggerakan ilmu silat simpanannya yang biasanya hanya dia keluarkan kalau dia terpaksa sekali, kalau dia terdesak atau menghadapi lawan tangguh. Dan memang hebat sekali gerakan-gerakan ilmu silat ini. Pantas dia dijuluki lutung, kiranya bukan hanya karena hidungnya yang pesek dan mukanya yang hitam, Melainkan karena kini gerakan silatnya mengingatkan orang akan gerak-gerik seekor lutung. Mirip kau kun, silat monyet, dari aliran siau limpai dan aliran lain yang memperkembangkan silat macam ini, akan tetapi juga amat jauh bedanya. Ilmu silat ini hanya dalam hal gaya dan kecekatannya saja mirip lutung, namun di dalamnya menyembunyikan pukulan dan cengkeraman dasyat, bahkan beberapa kali nampak tubuh itu bergulingan di atas lantai sambil tangannya mencengkeram ke bawah lalu disambitkan ke atas. Kalau yang dicengkeram itu pasir atau batu lalu disambitkan sambil melompat ke atas, tentu saja amat berbahaya bagi musuh yang dapat terkena pasir matanya atau tersambit batu kepalanya. Dan kedua lengan itu kalau saling beradu, yang agaknya memang disengaja, mengeluarkan bunyi seperti dua potong besi diadu. Kalau semua orang mengagumi ilmu silat aneh ini yang merupakan gabungan dari silat kongtong pai, gobipai dan gulat mongol, sebaliknya dengan sepasang metal hampir terpejam, Li Song Kim berusaha menangkap gerakan-gerakan yang dianggap paling ampuh. Dan diam-diam dia pun sudah mencatat gerakan bergulingan sambil mencengkeram tanah dan menyambit tadi, juga gerakan tangan kiri memukul tangan kanan mencengkeram yang ternyata kedua serangan ini hanya gertak belaka. Karena yang menjadi inti serangan sesungguhnya adalah sebuah tendangan pendek yang dilakukan tiba-tiba ke arah bawah pusar. Sungguh hebat sekali jurus ini, tidak tersangka datangnya dan amat berbahaya karena sekali mengenai sasaran, lawan dapat roboh tewas seketika, atau setidaknya tentu terluka parah dan tidak akan mampu bangkit kembali karena tertendang bagian yang paling berbahaya dari lawan kalau itu seorang pria. Kalau lawan seorang wanita, tendangan itu dapat lebih ke atas mengenai perut dan dapat merusak isi perut. Setelah lutung emas tangan besi ini selesai memperlihatkan kebolehannya, beberapa orang tamu bertepuk tangan memuji, termasuk tuan rumah dan para pembantunya. Biarpun dia telah mencatat beberapa gerakan yang dianggap penting dan menguntungkan, namun Song Kim masih belum merasa puas hebat sekali ilmu silatmu, Tia Ti Kim Wan. Tak percuma Anda memiliki nama besar di sepanjang perbatasan tatung. Ah, mau aku bertaruh bahwa tentu sukar. Sekali mengalahkan Anda. Kalau di antara sudara yang hadir di sini mampu menandingi dan mengalahkan ilmu silatmu, aku akan memberi hadiah 100 tel perak melihat kegembiraan cuan rumah, beberapa orang tamu saling pandang. 100 tel perak bukanlah jumlah yang sedikit. Dalam waktu 3 bulan belum tentu mereka dapat memperoleh hasil sebesar itu. Mereka itu sebagian besar adalah ahli-ahli silat yang tentu saja suka sekali berpibu, mengadu ilmu silat. Tanpa diberi hadiah saja mereka sudah tertarik, apalagi dengan hadiah besar itu. Hahaha, hargaku lumayan tingginya, Li Kongcu. Akan tetapi bagaimana kalau yang melawanku kalah mau diapakan yang 100 tel itu? Song Kim tersenyum tentu saja untuk pemenangnya mendengar ini, si lutung emas tangan besi menjadi girang. Dia bersoja keempat penjuru adakah di antara cuy yang demikian baik hati untuk memberi kesempatan padaku memperoleh hadiah 100 tel perak. Kalau ada 3 orang yang maju dan aku menang 3 kali, berarti 300. Lumayan juga demikian sombongnya sikap si lutung emas ini sehingga dia seolah-olah membayangkan bahwa dia pasti menang menghadapi lawan yang manapun juga dan kalau ada yang maju, dia yakin akan menang dan mendapatkan hadiah itu. Uang sebanyak itu dan sikap si lutung emas yang tinggi hati menarik banyak orang. Gatal-gatal hati dan tangan mereka untuk menandinginya. Seorang tinggi besar yang mukanya merah seperti orang mabok bangkit dan melompat ke tengah lapangan, lalu menghadap Song Kim sambil memberi hormat. Li Kongcu, aku bukan seorang yang kaya dan uang 100 tel bukan sedikit bagiku. Akan tetapi kalau aku maju ini bukan demi uang itu sendiri, melainkan ingin merasakan sampai di mana kebenaran nama julukan tangan besi dari si lutung emas melihat orang ini maju, hati Song Kim gembira sekali. Orang ini berjuluk Seng Jiusin Tau, Malaikat Copet, seorang yang biarpun tubuhnya tinggi besar, memiliki kecepatan gerakan yang luar biasa. Dia ahli dalam hal ginkang, ilmu meringankan tubuh, dan kecepatan tangannya membuat dia dijuluki Malaikat Copet. Memang dia merupakan Raja Copet dan Maling di daerah barat, namun dia seringkali mengagulkan dirinya sebagai penjahat budiman, yang katanya mencuri untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Memang menggelikan sekali. Menolong orang miskin termasuk perbuatan baik, akan tetapi untuk dapat berbuat baik itu lebih dulu dia harus berbuat buruk, yaitu mencopet dan mencuri. Mungkin lah ini? Akan tetapi tidak ada yang sempat bertanya karena takut akan kelihayan si Raja Copet ini. Song Kim sudah banyak mendengar tentang tamunya yang seorang ini. Kabarnya, si Raja Copet ini memiliki ilmu silat yang bersumber kepada silat dari India, dan dia memperoleh ginkangnya dari seorang pertapa Himalaya yang mengajarkan tentang yoga kepadanya. Maka, gembiralah ia melihat majunya orang ini karena menurut taksiranya, tingkat si Raja Copet ini tentu seimbang dengan tingkat si lutung emas jiwi, Keluarkanlah ilmu simpanan masing-masing agar pibu ini menjadi tontonan yang patut ditonton oleh para lociampu yang hadir, dan dengan hati rela dan gembira aku akan menghadiahkan seratus tael perak itu kepada seng pemenang, kata Song Kim, Sikapnya seolah-olah seorang pecandu ilmu silat, walaupun sesungguhnya semua yang dilakukannya ini hanya mempunyai satu saja pamrih, yaitu ingin dia mengumpulkan ilmu-ilmu seliait dan sebanyak mungkin untuk bekal dan syarat baginya mengumumkan dirinya sebagai Pian Hitet Bu Hiap, pendekar silat nomor satu di kolong langit. Kini dua orang yang sama-sama jangkung itu sudah saling berhadapan. Si lutung emas diam-diam marah dan penasaran mendengar ucapan malaikat copet. Dia belum pernah berkenalan dengan orang ini, apalagi mengenal ilmu silatnya, maka biarpun dia mendongkol, si lutung emas bersikap hati-hati sekali siapakah orang gagah yang ingin pibu dengan kutanyanya, sikapnya cukup sopan walaupun ada suaranya memandang rendah aku mengenalmu sebagai Tia Ti Kim Wan, biarlah engkau mengenalku sebagai Senjiu Sintou saja. Kita hanya mengadu silat, bukan mengadu orang dan... pribadinya, jawab si malaikat copet. Mendengar bahwa lawannya adalah seorang Sintou atau malaikat copet, si lutung emas tersenyum dan sengaja melucu agar tidak sampai kehilangan pendukung. Dia lalu sibuk memeriksa kantung-kantung jubahnya, mengeluarkan uang dan segala barang yang dianggap berharga, lalu menyerahkan kepada Song Kim sebagai cuan rumah tolong kongcu simpan dulu semua milikku yang tak berharga ini, khawatir kalau-kalau nanti tahu-tahu lenyap dari kantungku setelah pibu. Bukankah kalau demikian, biar menang seratus taal, tetap saja kehilangan barang-barangku tentu saja semua penonton tersenyum, ada pula yang tertawa geli mendengar ini dan mereka semua memandang kepada malaikat copet sambil tertawa. Si malaikat copet yang warna mukanya sudah merah itu kini warna itu menjadi kehitaman, tanda bahwa dia merasa marah dan malu. Song Kim tidak memberi komentar karena tidak mau berat sebelah, tidak pula tertawa, hanya menaruh barang-barang itu di atas meja di depannya lutung emas, sambutlah serangan ku mentah si malaikat copet dan dia pun sudah menerjang. Gerakannya cepat bukan main, kedua tangan yang bergerak itu sukar diikuti pandang mata, tahu-tahu tangan kiri sudah menampar ke arah pelipis sedangkan tangan kanan menyelonong ke arah lambung lawan dengan totokan keraslah, cepatnya teriak si lutung emas dan dia pun segera meloncat ke belakang dengan gaya seekor kera yang cekatan. Biarpun serangan kedua tangan yang cepat itu leput, tak urung si lutung emas merasa betapa ada angin pukulan yang dingin lewat leher dan membuat bajunya di bagian perut berkibar. Maklumlah dia bahwa lawannya, selain memiliki kecepatan yang mengejutkan juga memiliki tenaga sinkang yang tak boleh dipandang ringan. Dan dugaannya memang tepat. Baru saja dia meloncat ke belakang untuk menghindarkan serangan pertama, lawan sudah menerjang lagi dan tahu-tahu kedua tangan yang cepat sekali seolah-olah dua ekor ular yang ganas itu telah menghujankan serangan bertubi-tubi, setiap pukulan, tamparan atau cengkeraman mengandung tenaga yang amat kuat. Seng Jiusin Tau mengeluarkan seruan kaget dan cepat dia melindungi tubuhnya dari serangan dengan jalan mengelap ke sana sini, kadang-kadang menangkis. Perkelahian itu berjalan dengan cepat sekali, akan tetapi karena penontonnya adalah ahli-ahli silat jagoan, mereka semua dapat mengikuti perkelahian itu dan merasa kagum. Seng Tau memang cepat bukan main, akan tetapi pertahanan Kim Wan, lutung emas, juga rapat sekali sehingga semua serangan dapat digagalkan. Tiba-tiba si lutung emas yang menghadapi tendangan lawan, tiba-tiba terjengkang seolah-olah terkena tendangan, padahal dia sengaja melempar diri ke belakang untuk menghindar tubuhnya terjengkang akan tetapi begitu tiba di tanah, tubuh itu bergulingan dan ketika dia mengeluarkan teriakan nyaring, ada dua benda kecil menyambar ke arah netu Sintou. Sintou berteriak dan cepat merendahkan tubuhnya. Kiranya karena lantai itu bersih, lutung emas tidak dapat mencengkeram pasir atau tanah atau kerikil, maka sebagai gantinya, dia telah merenggut lepas dua buah kancin bajunya dan dua buah benda kecil ini meluncur menuju ke metel lawan. Pada saat itu lawan merendahkan tubuh untuk mengelak, tubuhnya sendiri yang tadinya berada di atas lantai, tiba-tiba menerjang ke atas dan kedua tangannya yang kuat itu sudah menyambar, didahului oleh sebuah tendangan kakinya yang panjang. Si malaikat copet mengelak dari serangan kedua tangan, maka ketika kaki itu menendang, dia tidak sempat lagi mengelak lalu menangkis sambil mengerahkan tenaganya duk hebat pendangan itu, akan tetapi tangkisan itu pun mengandung tenaga yang kuat dan akibat benturan kedua tenaga itu, dua orang jagoan terdorong mundur sampai tiga langkah. Kini lutung emas sudah marah sekali. Sejak tadi dia didesak dan sekali membalas, kakinya tertangkis sampai rasanya nyeri sambil mengeluarkan suara menggereng dengan amat cepatnya. Sengkim menanti-nanti sampai lutung emas mengeluarkan jurusnya yang ampuh tadi, yang dianggapnya sebagai jurus terbaik. Akhirnya, apa yang diduganya terbukti? Kiranya memang jurus itu dipergunakan. Lutung emas untuk berusaha mengalahkan lawannya. Tangan kiri si lutung emas menyambar dengan pukulan dahsyat dibarengi tangan kanan mencengkeram ke depan. Dua serangan ini memang hebat sekali nampaknya dan pasti dapat mengelabui lawan yang menyangka bahwa dua tangan itu merupakan inti serangan, atau setidaknya satu di antaranya. Maka lawan tentu akan mengerahkan tenaga dan perhatian menghadapi dua serangan ini. Demikian pula dilakukan oleh malaikat copet. Pukulan ke arah kepalanya dengan tangan kiri lawan itu dilakan dengan miringkan kepala, dan cengkeraman tangan kanan lawan disambutnya dengan tangkisan tangan kiri. Pada saat itulah tendangan pendek kaki lutung emas menyambar. Bukan main kagetnya malaikat copet. Dia maklum bahwa untuk mengelak atau menangkis tendangan itu tidak keburu lagi, maka tangan kanannya pun memukul ke arah leher lawan untuk mengadu nyawa sedangkan kedua kakinya agak dipekuk untuk memberi kekuatan tambahan pada perut ke bawah yang sudah diisi tenaga sinkang untuk melindunginya. Si lutung emas tidak ingin membunuh lawan. Biarpun tubuh di bawah pusar itu sudah dilindungi sinkang, kalau terkena tendangannya pasti akan pecah dan lawan akan tewas. Dia tidak mau melakukan hal ini dan mengarahkan tendangannya ke lutut kiri lawan. Akan tetapi dia terkejut melihat betapa lawan menjadi nekat dan memukul dengan tangan miring ke arah leharnya. Pukulan yang mengadu nyawa ini sungguh tak pernah disangkanya, dan datangnya demikian cepatnya. Maka, satu-satunya jalan hanya melempar tubuh ke samping untuk mengelak. Dia tidak mungkin melempar tubuh ke belakang karena dalam posisi menendang sehingga kalau hal itu dilakukan, dia akan terbanting dan terjengkau. Tepat pada saat ujung sepatu lutung emas mengenai lutut kaki malaikat copet, pukulan tangan miring itu mengenai pundak lutung emas. Akibatnya, malaikat copet terjungkal karena lututnya terkena tendangan, akan tetapi sebaliknya lawannya juga terpelanting oleh pukulannya padat pundak. Diam-diam Song Kim yang melihat jelas gerakan mereka itu menjadi girang dan kagum sekaligus dia telah menemukan dua gerakan yang sama-sama hebat. Cepat dia bangkit dan membantu keduanya untuk bangun. Kedua orang itu meringis kesakitan karena seperti sambungan lutut malaikat copet yang terlepas, ternyata sambungan tulang pundak lutung emas juga terlepas jiwi sama-sama tangguh dan liai, tidak ada yang kalah atau menang, biarlah hadiah dibagi berdua, baru adil. Semua orang menyatakan setuju dan kedua orang itu pun kembali ke kursinya, membawa 50 cil perak. Si malaikat copet terpincang-pincang ketika menghampiri kursinya, sedangkan si lutung emas juga miring-miring jalannya seperti layang-layang yang berat sebelah. Dengan sikapnya yang ramah dan sopan, sedikit pun tidak memperlihatkan pamrih aslinya, melainkan memberi kesan bahwa dia memang seorang penggemar silat 100%. Li Song Kim berhasil memujuk para tamunya seorang demi seorang untuk mendemonstrasikan ilmu-ilmu simpanan masing-masing. Para tamu itu, di bawah pengaruh arak yang baik, berusaha menonjolkan kepandaian silat masing-masing. Akan tetapi sudah tujuh orang yang maju mendemonstrasikan ilmu silatnya, Li Song Kim diam-diam kecewa karena mereka ini tidak memiliki jurus-jurus ampuh seperti dua orang tamu terdahulu. Karena itu, dia tidak memberi komentar apa-apa dan tidak memancing adanya pibu. Kini hanya tinggal lima orang yang belum mendemonstrasikan ilmu silatnya mereka itu adalah Kam Kau Su dari Tian Chin, Tan Suu Chai Tokoh Pek Hwa Apai, Kuacok Le Jagowan Kun Lumpai, Tian Kahi I Hwasyo sendiri, dan seorang wanita berusia kurang lebih 40 tahun yang mukanya buruk dan di punggungnya terdapat sebatang pedang. Kini Li Song Kim menunjuk kepada wanita itu dan memperkenalkan sekarang kami mohon kepada Saudari Sien Kiam Woli untuk memberi petunjuk kepada kami akan kehebatan ilmu pedangnya. Silakan, Li Hiap, wanita itu bangkit berdiri, melangkah dengan tenang ke tengah ruangan dan menjurah kepada Li Kong Chu, kemudian kepada semua orang yang memandang dengan hati tertarik. Beberapa orang di antara mereka termasuk Tian Kahi I Hwasyo terkejut mendengar disebutnya nama Sin Piam Woli, Iblis Betina Pedang Sakti, itu karena nama itu adalah nama seorang tokoh sesat yang terkenal kejam dan sakti, yang membuat nama besar di dunia selatan. Tak disangkanya bahwa tokoh sesat yang ditakuti itu. Ternyata hanya seorang wanita berusia 40 tahun dan kini bahkan hadir sebagai tamu Li Kong Chu-Li Kong Chu, ketahuilah bahwa aku tidak pernah memamerkan kepandayan, dan pedangku ini hanya dicabut kalau berhadapan dengan lawan. Entah sekarang ada yang mau menjadi lawanku atau tidak, terserah kepada yang hadir. Kalau tidak ada, sebaiknya aku pergi sekarang. Kalau ada, silakan maju, karena bagaimanapun juga, aku sudah menerima kebaikan Kong Chu dan ingin sedikit menghibur dengan pertunjukan tibu. Akan tetapi, pedang tidak bermata, kalau sampai kesalahan tangan membunuh atau melukai lawan, harap jangan menjadi kecil hati. Setelah mengeluarkan ucapan itu, Sintia memoli berdiri tegak, siap menanti munculnya seorang lawan. Empat orang tamu lain yang belum memperlihatkan ilmunya tidak ada yang mau menanggapi tantangan wanita itu. Bukan takut, melainkan mereka sebagai jagoan-jagoan besar selain merasa tidak mau melayani iblis bertina yang haus darah itu. Semua orang maklum bahwa ahli silat yang sudah tinggi ilmunya dapat menguasai senjata masing-masing. Biarpun senjata tidak bermata, namun si pemegang senjata bermata, bahkan awas sekali sehingga sulitlah dikatakan kesalahan tangan karena dalam keadaan bagaimanapun juga, seorang ahli silat tinggi dapat menguasai semua anggauta badannya. Li Song Kim maklum bahwa di antara empat orang itu tentu tidak ada yang mau maju. Dia sendiri ingin maju menghadapi Sintia memoli, akan tetapi dia merasa belum waktunya bagi dia untuk memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Kelakalau sudah tiba saatnya, sekali memperlihatkan diri, dunia harus mengakuinya sebagai Tianhi Tiet Bu Hiap. Maka dia pun memberi isyarat kepada Teng Chi, pembantunya, untuk melayani wanita itu. Memang hanya Teng Chi yang dianggapnya tangguh dan dapat dipercaya akan mampu menandingi Sintia Moli. Dua orang muridnya yang duduk di belakangnya, belum tentu akan mampu menandingi wanita berpedang sakti itu. Teng Chi dapat menangkap isyarat atasannya. Selama ini, sudah hampir satu tahun ia bersama anak buahnya tinggal di perkampungan yang dibangun Li Song Kim, menjadi pembantunya yang dipercaya. Di antara murid-murid dan anak buahnya, banyak yang bertugas menghibur dan melayani Li Kong Chu, tentu saja mereka yang muda-muda dan cantik-cantik saja yang dipilih Song Kim. Kini Teng Chi bangkit dari tempat duduknya dan Song Kim juga bangkit, memperkenalkan karena tidak ada yang menyambut tuluran tangan Sintia Moli untuk memeriahkan pesta ini. Baiklah aku menyuruh pembantuku ini untuk mewakili aku, bermain-main sebentar dengan Moli agar matuk kami semua terbuka menyaksikan ilmu pedang yang hebat dari Sintia Moli. Semua tamu bertepuk tangan gembira menyambut majunya Teng Chi karena mereka semua yang sudah mendengar nama besar Sintia Moli ingin sekali melihat kehebatan ilmu pedang iblis betina itu namun dambia mereka merasa khawatir. Bagaimana si cuan rumah ini? Menyuruh seorang wanita yang nampak lemah itu untuk menghadapi Sintia Moli? Padahal, bukankah tadi Sintia Moli mengeluarkan ancaman bahaya pedangnya tak bermata, mungkin melukai bahkan membunuh lawan? Juga ada yang merasa heran, termasuk Tien Kahi Iihwasyu. Tentu cuan rumah Sili itu sudah maklum akan kelihayan Sintia Moli, akan tetapi kenapa berani mengajukan wanita pembantunya itu? Jelaslah bahwa Li Kongcu sudah tahu pula bahwa pembantunya akan mampu menandingi si iblis betina, kalau tidak demikian takkan disuruhnya maju. Dan kalau pembantunya saja berani menandingi Sintia Moli, mudah diduga bahwa tentu majikan atau ketuannya lebih lihai lagi. Hati Tien Kahi Iihwasyu semakin tertarik. Perkumpulannya juga sedang berurusan dengan seorang Sili yang membunuh tokoh Kunlun Pai dan yang mengaku murid Siaulun Pai dan kini ada seorang Sili yang begini aneh, penuh rahasia dan agaknya lihai sekali. Siapa tahu di antara keduanya itu masih ada hubungan. Sementara itu, Teng Chi sudah berhadapan dengan Sintia Moli dan ketua Ang Hang Pai, perkumpulan tawon merah, ini sudah pula mencabut pedangnya karena tadi ia mendengar bahwa si pedang sakti ini hendak mempergunakan pedangnya. Sambil menyembunyikan pedang di bawah lengan, ia pun maju dan memberi hormat kepada Sintia Moli. Mentaati perintah Li Kongcu, aku yang ingin melayanimu bermain pedang sebentar, Sintia Moli, Sintia Moli memandang tajam kepada wanita calon lawannya itu dan diam-diam ia terkejut. Wanita ini sudah tua, hal itu dapat dilihat dari sikap dan pandang matanya, jauh lebih tua darinya, akan tetapi wajah dan bentuk badan wanita ini bahkan nampak lebih muda darinya. Hal ini saja sudah membuatnya terheran dan dapat menduga bahwa yang dihadapi tentulah seorang wanita yang tak boleh dipandang ringan. Pada saat itu, tiba-tiba seorang di antara para tamu mengenal Teng Chi dan dia pun berseru, ah, bukankah ia ketua Ang Hang Pai di luar kota Nan Pinji yang amat terkenal dengan tawon-tawon merah beracun. Mendengar ini, semua orang terkejut, termasuk Sintia Moli. Ia belum pernah mengenal perkumpulan itu, akan tetapi sudah mendengar namanya dan seperti semua orang yang hadir, ia terkejut karena tidak mengerti bahwa ketua perkumpulan yang ditakuti banyak orang itu kini menjadi pembantu dan wakil pemuda hartawan yang aneh dan penuh rahasia itu, ah, kiranya aku berhadapan dengan Ang Hang Pai Chu, ketua Ang Hang Pai, yang terkenal itu. Sungguh mengherankan, ketua perkumpulan yang ternama kini menjadi pembantu dan wakil Lee Kong Chu yang hanya kaya raya dan penggemar ilmu silat, mendengar ini, wajah Teng Chi berubah merah. Ucapan itu sama saja dengan meremehkannya, dan mengingatkan ia betapa perkumpulannya telah ditaklukan oleh Lee Kong Chu. Ia tidak mampu menjawab dan melihat ini, Lee Song Kim tertawa moli, kiranya bukan hanya pedangmu yang tajam, mulutmu lebih tajam lagi. Karena tidak ada yang berani menemanimu bermain pedang, aku lalu minta bantuan Ang Hang Pai Chu yang menjadi sahabat baikku, kenapa engkau memandang rendah kepadanya? Lebih baik engkau perlihatkan kepandainmu dan mengalahkannya baik, jangan dikira bahwa aku takut menghadapi siapapun juga. Nah, Pai Chu, majulah berkata demikian, Sin Kiam Moli menggerakkan tubuhnya ke depan dan nampak sinar berkelebat ketika ia mencabut pedangnya yang mengeluarkan sinar putih berkilauan aku di pihak tuan rumah, engkau tamu, sudah sepatutnya kalau tamu yang bergerak lebih dulu, kata Teng Chi. Mendengar ini, tiba-tiba Sin Kiam Moli mengeluarkan teriakan panjang dan pedangnya sudah membentuk sinar berkelebat menusuk ke arah dada ketua Ang Hang Pai itu. Serangannya cepat sekali dan juga menagandung tenaga kuat sehingga mengeluarkan suara berdesing. Teng Chi tidak memandang rendah lawannya dan ia sudah siap siaga, maka begitu lawan menyerang, ia pun menangkis dengan pedangnya sambil mengerahkan Sin Kang Keringge. Teranggak dua kali pedang Sin Kiam Moli menyerang dan dua kali Teng Chi menangkis. Pertemuan antara kedua pedang itu selain menimbulkan suaranya ring, juga bunga api berpijar dan keduanya cepat menarik pedang masing-masing untuk memeriksa apakah pedang mereka rusak. Ternyata tidak dan kini Teng Chi balas menyerang dan karena keduanya sama-sama tidak berani memandang ringan lawan, mereka telah mengeluarkan jurus-jurus serangan simpanan yang ampuh. Kalau orang-orang lain menonton perkelahian pedang itu dengan hati tegang dan penuh kekhawatiran bahwa seorang di antara dua wanita itu akan roboh mandi darah, sebaliknya Li Song Kin merasa girang bukan main. Dia sudah hafa ilmu pedang Teng Chi, tahu bagian-bagian mana yang lemah dan kuat, maka melalui gerakan Teng Chi, dia dapat pula menilai gerakan lawan, mencatat gerakan-gerakan pedang dari Sin Kiam Moli yang dianggap liai dan patut dipelajari. Dan memang ilmu pedang Sin Kiam Moli amat liai, sehingga pantas kalau ia diberi julukan Iblis Betina berpedang sakti. Biarpun Teng Chi juga seorang ahli pedang yang amat liai, namun setelah berkelahi selama lima puluh jurus, mulailah Teng Chi terdesak hebat. Dan kini watak kejam Sin Kiam Moli sehingga ia dijuluki Iblis Betina. Biarpun perkelahian itu hanya merupakan pibu belaka, tanpa didasari benci atau permusuhan pribadi, setelah melihat lawannya terdesak hebat, Iblis Betina itu sama sekali tidak memberi kelonggaran. Bahkan menghujankan serangan-serangan mautnya dengan jurus-jurus yang paling lihai. Tentu saja Teng Chi menjadi kewalahan, selalu menangkis sambil mundur dan berusaha mengelap ke kanan-kiri. Yang aneh adalah Song Kim. Orang ini melihat pembantu dan wakilnya terdesak dan terancam bahaya, dia malah kegirangan karena melihat Iblis Betina itu mengeluarkan jurus-jurus rahasia. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali melihat nyawa pembantunya terancam bahaya maut. Sesungguhnya tidak demikian. Song Kim memang kegirangan karena dapat melihat jurus-jurus lihan dari ilmu pedang Sin Kiam Moli, dan kalau tidak mengkhawatirkan keadaan Teng Chi, bukan karena dia acuh, melainkan karena dia percaya penuh akan kemampuan pembantunya. Dia percaya bahwa Teng Chi mampu menjaga diri walaupun nampaknya sudah demikian kerepotan mampuslah tiba-tiba Sin Kiam Moli membentak, tubuhnya membuat gerakan memutar setengah lingkaran, pedangnya meluncur ke belakang tubuhnya, akan tetapi secara aneh pedang itu membalik dan menyambar ke arah Lher Teng Chi dengan kecepatan kilat. Ketua Ang Hang Pai ini terkejut setengah mati, tidak pernah menduga akan datangnya serangan aneh yang tak disangka-sangkanya itu. Tidak ada waktu lagi baginya untuk menangkis dan jalan satu-satunya untuk menghindarkan diri dari sambaran maut itu hanyalah membuang tubuhnya ke belakang, bahkan terus melempar diri rebah terlentang ke atas tanah untuk kemudian berjungkir balik. Akan tetapi, terdengar suara ketawa mengejek dari mulut sentiam Moli yang sudah memperhitungkan hal ini, maka begitu melihat lawan melempar tubuh ke belakang, pedangnya dengan membuat gulungan sinar telah mengejar dan menusuk ke arah Lher dari tubuh lawan yang sudah rebah terlentang itu sebelum tubuh itu sempat meloncat lagi. Semua orang yang melihat peristiwa ini menahan napas karena agaknya tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri bagi ketua Ang Hang Pai itu. Hanya Li Song Kim saja yang masih melihat dengan senyum di bibirnya. Dia melihat betapa pembantunya itu sejak tadi telah siap dengan jarum merahnya, senjata rahasia halus yang amat berbahaya itu. Teng Chi yang melihat sambaran pedang, hanya mampu memutar leher ke kiri dan tangan kirinya bergerak ke depan. Sinar merah halus menyambut ke arah muka lawan. Sintia memoli terkejut dan cepat ia menarik kepala ke belakang dan pada saat pedangnya yang dihilangkan lawan itu menusuk pundak sebagai gantinya leher, ia sendiri merasa pahanya nyeri dan pedih sekali karena ketika ia menarik kepala ke belakang tadi, pedang di tangan Teng Chi menusuk pahanya. Dalam waktu yang hampir berbareng, dua orang wanita itu sama-sama menderita luka. Teng Chi terlukap pundaknya dan Sintia memoli terlukap pahanya. Dengan marah sekali Sintia memoli sudah meloncat maju lagi begitu melihat lawannya bangkit berdiri dan siap untuk menyerang. Akan tetapi pada saat itu Song Kim sudah berdiri menghadang dan menghalang di antara mereka cukup. Sudah, kedua pihak sama terluka, tidak ada yang kalah atau menang. Wut, tak tiba-tiba saja gerakan tusukan pedang itu terhenti karena pedang itu sudah dijepit oleh jari J.A.R.I. Tangan kanan Li Kong Cu Sintia memoli, Engkau sungguh lancang dan pedangmu ini berbahaya kalau tidak dipatahkan. Berkata demikian, Li Song Kim menyalurkan tenaga singkang pada jari-jari tangan kanan yang menetkap pedang dan sekali jari tangannya menekuk. Terdengar suara keras dan pedang itu pun patah menjadi tiga potong. Yang dua potong jatuh ke atas lantai mengeluarkan bunyi berdanting, Bagian ketiga masih tertinggal di gagang yang masih dipegang oleh tangan kanan Sintia memoli. Wanita itu memandang dengan metel, terbelalak dan muka pucat sekali. Tak disangkanya bahwa orang yang dikenalnya sebagai Li Kong Cu ini ternyata memiliki ilmu kepandayan yang demikian hebatnya, Jauh lebih hebat dibandingkan tingkat ilmu silatnya sendiri. Kera Li Kong Cu menangkap dan mematahkan pedangnya itu merupakan ilmu yang tinggi, Mungkin tak dapat dilakukan oleh mendiang gurunya sendiri sekalipun. Maka, ia pun tahu diri dan saya telah menerima pelajaran dan terpincang-pincang ia kembali ke kursinya dan mengambil obat luka untuk mengobati luka di pahanya. Teng Chi juga kembali ke kursinya dan mengobati luka di pundaknya, sedangkan Li Song Kim tersenyum. Dan duduk lagi, tak mau menyinggung peristiwa tadi melainkan memandang empat orang tamu lainnya yang belum sempat memperlihatkan ilmu kepandayan mereka. Sambil tersenyum Li Song Kim berkata kepada mereka semua tamu yang gagah perkasa telah memperlihatkan ilmu kepandayan mereka masing-masing yang hebat sehingga menambah meriahnya suasana pertemuan ini. Hanya Sui yang terhormat, Kam Kau Su, Tan Siu Chai, Kuang Hiong dan Tian Kha Ilo Su Hau yang belum sempat memperlihatkan kelihayanya. Maka, kami mohon dengan hormat dan sangat, sudilah kiranya Kam Kau Su dari Tian Chin dan Tan Suu Chai tokoh Pek Kha Wee apa yang keduanya sudah hamat terkenal namanya, menghangatkan suasana dengan mendemonstrasikan ilmu silat mereka, Kam Kau Su, guru silat dari Tian Chin itu adalah seorang yang cerdik. Tadi dia melihat betapa lihainya cuan rumah yang penuh rahasia itu. Baru tingkat kepandayan Teng Chi, wanita yang menjadi pembantu Li Kong Cu itu saja sudah hamat lihai dan agaknya tingkatnya sendiri tidak akan melebih banyak. Maka, kalau sampai dia memancing bentrokan atau pibu dengan pihak cuan rumah, mungkin dia pun akan mendapatkan malu. Juga dia tidak ingin mengadu ilmu dengan Tan Siu Chai. Dia dapat melihat betapa mereka yang ilmu silatnya biasa saja, tadi tidak dipedulikan oleh cuan rumah dan hanya mendemonstrasikan saja ilmu silatnya. Yang diadu dalam pibu hanyalah mereka yang ilmu kepandayannya tinggi. Maka, begitu mendengar permintaan cuan rumah, dia mendahului Tan Siu Chai dan meloncat ke tengah ruangan itu, memberi hormat kepada Li Kong Cu dan para tamu sambil tersenyum lebar saya hanyalah seorang guru silat yang mengandalkan hidupnya dari penghasilan mengajarkan ilmu silat sekedarnya, ada apakah yang boleh diperlihatkan? Akan tetapi kalau untuk menghormati Li Kong Cu yang telah begitu baik hati untuk mengundang saya, maka biarlah saya ikut pula meramaikan pesta ini dengan permainan silat sedapat saya, harap Cui jangan mentertawakan, tanpa menanti tanggapan, cepat guru silat kam ini sudah memainkan ilmu silatnya. Dia sengaja mengeluarkan tenaga sehingga tulang-tulangnya mengeluarkan bunyi berkerotokan, gerakannya mantap dan penuh tenaga, pukulan dan tendangannya juga mengandung tenaga besar sehingga menimbulkan angin. Akan tetapi, Li Song Kim yang menonton penuh perhatian, menjadi kecewa kiranya nama besar guru silat dari Tian Chi ini hanya nama kosong belaka, seperti juga ilmu silatnya itu hanya indah dan gagah ditonton saja, akan tetapi sebetulnya tidak ada isinya yang menarik sama sekali. Gerakan silat biasa yang dapat dipelajari setiap orang. Tidak ada apa-apanya yang patut untuk dicatat dan dipetik. Dalam waktu belasan jurus saja Teng Chi akan mampu merobohkan orang ini, pikirnya. Karena itu, dia pun tidak merasa tertarik. Guru silat itu kelihatan bersemangat benar untuk memamerkan ilmu silatnya, mengerahkan tenaganya dan kecepatannya. Namun, tidak ada sejurus pun yang dianggap baik oleh Li Song Kim, maka dia pun nam saja dan tidak bernafsu untuk mengadu tamu ini dalam pibu untuk mengorek rahasia ilmu silatnya. Inilah yang dikehendaki Kam Kau Su yang cerdik dan selamatlah diadari kekalahan dalam pibu. Setelah dia selesai dalam bersilat, para tamu, demi kesopanan, bertepuk tangan memuji, bahkan Song Kim juga ikut bertepuk tangan memuji. Kam Kau Su menjura sambil merendahkan diri, lalu mundur dan duduk kembali di kursinya, di dalam hatinya merasa girang bahwa siasatnya berhasil. Sekarang kami mohon Tan Suu Chai untuk memperlihatkan kepandainya. Kami mendengar bahwa Tan Suu Chai memiliki pedang yang luar biasa, dengan sebatang pedang pusaka yang tipis dan lemas. Kami ingin mengagumi ilmu pedang itu, Tan Suu Chai sejak melihat Li Song Kim tadi mematahkan pedang di tangan Shin Kya Moli, sudah merasa curiga akan ikhtikat tuan rumah. Maka, dia sudah merasa enggan untuk ikut memamerkan kepandainan ketika cuan rumah minta kepadanya untuk memperlihatkan kepandainan, dia bangkit dan menjura kepada Li Song Kim harap Li Kong Chu suka memaafkan, akan tetapi hari ini saya tidak mempunyai semangat untuk bermain silat memperlihatkan kebodohan sendiri di depan para lociampu. Biarlah saya menjadi penonton saja. Ah, mana bisa begitu? Tan Suu Chai, jauh-jauh kami sengaja mendatangkan tokoh-tokoh persilatan di dunia Kang Ou, selain untuk menghormati mereka, juga untuk menikmati pertunjukan ilmu-ilmu yang tinggi. Kalau Anda menolak untuk ikut mengembirakan suasana dengan mendemonstrasikan ilmu silat Anda yang terkenal tinggi, sungguh hal itu amat mengecewakan hati kami dan para indangan yang terhormat. Kini Li Song Kim juga bangkit berdiri dan menghampiri jago silat yang berpakaian seperti seorang sastrawan itu. Mereka berhadapan dan sejenak mereka saling pandang dengan sinar metel, tajam. Tan Suu Chai kembali menjurah, terpaksa saya mengecewakan cuan rumah. Akan tetapi, saya memenuhi undangan tanpa mengetahui bahwa kami diundang untuk diadu seperti ayam-ayam aduan. Terpaksa saya mengecewakan dan biarlah budi kebaikan Li Kong Chu kelak dapat saya balas dengan undangan kehormatan pula. Sekarang, perkenankan saya mohon diri, akan tetapi Li Kong Chu menghadang di depannya nanti dulu, Tan Suu Chai. Aku tidak minta kau balas untuk beberapa cawan araku dan beberapa mangkok sayuran hidanganku. Akan tetapi aku tidak dapat menerima kalau orang memandang rendah kepadaku, biarpun hal itu dilakukan oleh seorang ternama seperti engkau. Mendengar kata-kata keras dan sikap yang berubah kasar ini, Tan Suu Chai memandang wajah cuan rumah dengan alis metu berkerut Li Kong Chu, apakah maksud ucapan Kong Chu ini? Sungguh saya tidak mengerti, katanya, suaranya kini pun tegas sebagai cuan rumah yang menghormati tamu-tamunya. Aku pun ingin agar para tamuku menghormatiku permintaanku kepada tamu yang hadir untuk sekedar memperlihatkan ilmu kepandainya merupakan penghormatan pula dan sudah sepatutnya kalau para tamu memenuhi permintaan itu. Kalau engkau menolak, berarti engkau tidak memperdulikan penghormatanku dan memandang rendah kepadaku. Memandang rendah berarti penghinaan dan aku tidak dapat menerimanya mendengar ucapan keras dan sikap menantang ini, panaslah rasa hati Tan Suu Chai. Dia adalah seorang pendekar dari utara, seorang yang biarpun selalu mengalah dan rendah hati, namun jiwa kependekarannya bangkit kalau dia berhadapan dengan sikap sewenang-wenang. Melihat sikap suan rumah itu, kecurigaannya terhadap Li Kong Chu yang berkesan buruk itu menjadi semakin tebal dan dia pun memandang dengan wajah merah dan sinar metu. Tajam aku tidak mengenali Kong Chu dan aku datang ke sini adalah atas undanganmu sendiri. Aku hadir di sini sebagai tamu, bukan sebagai orang yang harus menjalankan semua perintahmu. Kalau sikapku ini dianggap memandang rendah dan engkau tidak dapat menerimanya, lalu apa yang selanjutnya akan terjadi biarpun halus? Ucapan ini merupakan tantangan atau menerima tantangan yang dilontarkan Li Song Kim tadi bagus. Kalau Tan Suu Chai merasa pintar sendiri dan benar sendiri, aku orang sili menantangmu untuk pibu agar disaksikan oleh para lociampu yang hadir, asal saja Tan Suu Chai tidak mempergunakan hidahnya yang tajam lebih pedangnya untuk mengelak karena takut menerima tantanganku. Kalimat terakhir itu dikeluarkan oleh Li Song Kim sebagai penutup semua jalan keluar karena tentu saja pihak lawan tidak berani menolak. Menolak berarti mengaku takut. Tan Suu Chai mengerti bahwa dalam keandahan sikapnya, Li Kong Chu merupakan lawan tangguh yang berbahaya dan dia belum tahu sebetulnya yang berada di balik sikap menantang ini karena bagaimanapun juga, belum pernah dia merasa bermusuhan dengan orang ini. Bagaimana pibu ini akan dilaksanakan? Tanyanya, siap-siaga karena dia maklum bahwa tak mungkin mundur dari tantangan cuan rumah. Sementara itu, para tamu memandang penuh perhatian dan diam-diam. Kam Kam Kau Su merasa girang bahwa dengan kecerdikannya, dia tak dimampu lolos. Kwa Chiok Le yang sudah merasa tidak suka kepada cuan rumah, dan Tian Kha Ii Hwa Suu yang merasa curiga, kini diam-diam memandang penuh perhatian Tan Suu Chai terkenal dengan pedang tipisnya. Ingin sekali aku membuktikan apakah pedang tipisnya itu sama tajamnya dengan lidahnya, kata Li Song Kim Yang. Sengaja memanaskan hati orang serat nampak sinar berkilat dan tahu-tahu Tan Suu Chai telah memegang sebatang pedang tipis yang berkilauan saking tajamnya pedang itu diambilnya dari pinggang karena pedang itu tadi dipakai sebagai sabuk. Gerakannya sedemikian cepatnya sehingga seperti orang bermain sulat saja oleh Kong Chu, engkau sudah menantangku dan tidak baik kalau aku menolaknya. Nah, keluarkanlah senjatamu, Li Song Kim tersenyum dari anak buahnya yang melakukan penyelidikan, dia sudah banyak mendengar tentang jagoan ini dan biarpun belum pernah melihat sendiri kelihayannya, namun dia merasa yakin bahwa dengan tangan kosong dia masih sanggup mengatasinya. Aku tetap menghormati tamu, Tan Suu Chai. Engkau gerakanlah pedangmu, aku akan menghadapimu dengan tangan kosong saja. Ucapan ini mengejutkan yang hadir, bahkan Tian Kahi Iho Shuo juga terkejut. Dia sudah mendengar tentang Suu Chai ini dan maklum betapa lihai dan berbahayanya pedang tipis itu. Dia sendiri sebagai wakil ketua Siao Lim Pai, agaknya masih belum begitu semirono untuk menghadapi Tan Suu Chai dengan tangan kosong melawan pedang tipis itu. Kalau tuan rumah ini bersikap sedemikian angkuhnya, tentu benar-benar telah memiliki tingkat ilmu silat yang amat tinggi. Maka dengan jantung berdebar, seperti yang lain, pendetat tua ini menonton dengan perhatian sepenuhnya. Maksud Li Song Ki menghadapi lawan dengan tangan kosong bukan sekedar kesombongan belaka, melainkan mengandung maksud tertentu. Dia mendengar akan kehebatan ilmu pedang orang ini maka dengan tangan kosong, dia mampu mengelak terus mengandalkan gintangnya sambil memperhatikan gerakan lawan dan mencatat jurus-jurus terampuh untuk dipelajari dan dikuasainya. Seng Ki memang sejak kecil memiliki ingatan yang kuat sekali sehingga sekali melihat dan mencatat di dalam benaknya, takkan terlupakan lagi olehnya. Sementara itu, Tan Suu Chai merasa penasaran bukan main, diam-diam juga girang. Orang Sili ini berbahaya dan sombong. Kini dia ditantang untuk maju menggunakan pedangnya melawan Li Kong Chu yang bertangan kosong kebetulan sekali, pikirnya. Banyak yang menyaksikan dan kalau sampai pedangnya melukai atau membunuh cuan rumah sekalipun, orang-orang Kang Ong tidak akan menyalahkannya baik, kau sambutlah pedangku. Li Kong Chu hebat bukan main memang gerakan pedang sastrawan itu, jauh lebih hebat dari pedang wanita yang berjuluk Iblis Betina Pedang Sakti tadi. Pedangnya yang tipis itu meluncur dan berubah menjadi sinar kebiruan menyambar-nyambar dan menciptakan gulungan sinar yang panjang. Namun, Li Song Kim berdiri dengan tenang saja dan baru tubuhnya bergerak mengelak kalau ada sinar mencuat dari gulungan sinar itu yang menunjukkan bahwa ada serangan mengarah dirinya. Dengan tepat dan mudah dia mengelak. Akan tetapi gerakan pedang di tangan Tan Suu Chai itu hebat bukan main. Begitu pedang luput mengenai sasaran, pedang itu membalik dan telah melakukan serangan susulan, dan terus susul menyusul seperti seekor burung walet yang sedang berpesta pora menyambari nyamuk-nyamuk dengan terbang hilir mudik dengan kecepatan yang membuat pedang itu mengeluarkan sinar menyilaukan mata. Dalam waktu beberapa detik saja, pedang itu telah hilir mudik mengirim serangan tidak kurang dari 13 kali. Namun, semua orang kini dibuat kagum oleh Li Kong Chu. Dia bergerak seenaknya, namun tubuhnya sedemikian ringannya sehingga kemanapun sinar pedang menyambar, tubuhnya selalu sekelebatan lebih cepat mengelak. Seolah-olah sebelum pedang tiba, angin pedang itu sudah membuat tubuh Li Kong Chu berpindah tempat. Hal ini membuat Tan Suu Chai menjadi penasaran, akan tetapi berbareng dia maklum pula bahwa lawannya benar-benar amat lihai dan memiliki ginkang yang luar biasa. Maka, dia pun lupa diri dan segera mengeluarkan jurus-jurus simpanannya yang paling ampuh. Justeru inilah yang dikehendaki Li Song Kim. Dia mengerahkan ginkangnya dan tubuhnya bagaikan terbang saja menyelinap di antara gulungan sinar pedang, sambil meneliti bagian-bagian ilmu pedang milik lawan yang dianggapnya menarik dan patut untuk dipelajarinya. Sementara itu, Kuacuokle dan Tian Kahi Iihwasyo sudah saling berbisik-bisik. Losuhu, cuan rumah ini sungguh aneh mencurigakan jelas, ilmunya tinggi sekali dan apa maksudnya dia mengumpulkan kita di sini Pin Cheng? Aku, juga belum mengerti benar, akan tetapi Pin Cheng sedang mengingat-ingat, barangkali dia ada hubungannya dengan urusan besar, pembunuhan atas diri Tiong Gito Jin dan Tiong Sin To Jin, dua orang tokoh Kunlun Pai itu Kuacuokle melanjutkan. Dan saya pun sudah mendengar akan hal itu dan sebagai murid Kunlun Pai saya pun berkewajiban untuk mengadakan penyelidikan. Orang Shili ini memang mencurigakan ketika saya diundang oleh anak buahnya, saya tidak mau sehingga terjadi percocokan, akan tetapi wanita pakaian merah yang bernama Teng Chi itu mengeluarkan ilmu siluman ratusan ekor lebah beracun mengeroyoku dan selagi saya sibuk menyelamatkan diri, saya dirobohkannya dengan obat dius yang dikebutkan dengan sapu tangan merah. Nah, dalam keadaan pingsan saya digotong dan tahu-tahu tadi saya siuman dan dibawa ke tempat ini, hem, sungguh mencurigakan. Pembunuh para tokoh Kunlun Pai itu juga mengaku Shili, akan tetapi dia mengaku murid Syaulun Pai, tapi, harap lo suhu perhatikan. Ilmu silatnya demikian tinggi, dan saya melihat gerakan-gerakan yang aneh, bahkan kadang-kadang ada dasar gerakan Kunlun Pai, Hwesyo tua itu memandang penuh perhatian. Tiba-tiba dia mengepal tinju karena pada saat itu, Li Song Kim yang agaknya sudah merasa cukup mempermainkan lawan, menggerakan tangan mencengkeram ke arah pergelangan tangan lawan yang memegang pedang. Tan Suu Chai dapat mengelap dengan menarik tangannya, dengan gerakan mencengkeram yang dilakukan Song Kim itu memang mirip dengan ilmu silat naga dari aliran Syaulun Pai, bahkan kedudukan kakinya juga sama Omi Tohut, Engkau benar, Si Chu. Apakah dia juga telah mempelajari ilmu silat Syaulun Pai pada saat itu, Li Song Kim membalas serangan-serangan lawan, dan begitu dia mengeluarkan kepandainya, Tan Suu Chai yang memegang pedang menjadi kewalahan. Ketika Tan Suu Chai masih berusaha menyerang lawan dengan tusukan pedangnya ke arah dada, Li Song Kim membuat gerakan miring dan dari samping dia memukul siku kanan lawan pelak lengan kanan itu tiba-tiba menjadi lumpuh dan di lain saat pedang tipis itu telah berpindah tangan. Song Kim tidak berhenti sampai di situ saja, Dia lalu menggerakkan pedang itu dengan satu di antara jurus-jurus penyerangan yang tadi dimainkan oleh Tan Suu Chai. Jurus serangan ini mirip sekali, dan bahkan lebih dasyat karena didorong oleh tenaga Sinkang yang jauh lebih kuat. Melihat ini, Tan Suu Chai terbelalak, mencoba untuk mengelak dengan menjatuhkan diri ke belakang. Namun, sinar pedang itu mengejarnya terus dan tahu-tahu ujung pedang tipis telah menusuk dadanya dari samping tanpa mengeluarkan teriakan Tan Suu Chai roboh dan tewas seketika karena pedang itu menembus jantungnya. Semua orang terbelalak, tak mengira bahwa seorang yang lihai seperti Tan Suu Chai dapat tewas semudah itu di tangan cuan rumah dan tidak mengira bahwa cuan rumah akan sekejam itu membunuh tamunya sendiri. Li Song Kim yang menganggap Tan Suu Chai kelak akan dapat menjadi penghalang bagi cita-citanya, sudah membunuhnya dengan tangan dingin dan kini dia berdiri di tengah ruangan itu, memandang kepada semua tamunya Tan Suu Chai tewas karena olahnya sendiri. Cui, Anda sekalian, tadi melihat betapa dengan sungguh-sungguh dia berusaha membunuhku pada saat itu, Teng Chi menghampirinya dan dengan berbisik-bisik wanita ini menceritakan kepadanya apa yang didengarnya dari percakapan antara Kua Chiu Klee dan Tian Kha Ii Hwesuo. Mereka berdua tadi membicarakan Kong Chu dan menyangka Kong Chu membunuh dua orang tokoh Kunlun Pai. Mereka mempunyai niat buruk terhadap Kong Chu. Mendengar ini, Li Song Kim diam-diam terkejut, akan tetapi dia mengangguk sambil tersenyum dan memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan mayatan Tan Suu Chai dan membersihkan lantai yang penuh darah. Kemudian dia melangkah maju setelah mengikatkan pedang pada pinggangnya seperti yang dilakukan Tan Suu Chai tadi, menghampiri tempat di mana Tian Kha Ii Hwesuo duduk bersama Kua Chiu Klee. Li Song Kim menjura kepada dua orang itu dan suaranya lantang terdengar oleh semua orang ketika dia berkata, Nah, sekarang tinggal Jiwi, Anda berdua, yang belum memperlihatkan kelihayan. Harap Wong Ho Sintusi pembahasmi bajak Wong Ho dan Tian Kha Ii Hwesuo yang menjadi wakil ketua Siaulim Pai kini maju dan memperlihatkan kelihayan masing-masing. Jiwi dapat bersilap sendiri-sendiri atau bersama-sama, terserah. Dan kami harap Jiwi tidak memandang rendah dan menolak permintaan cuan rumah seperti yang dilakukan oleh mendiang Tan Suu Chai tadi, sikapnya hormat. Kata-katanya halus dihias senyum, namun di dalam ucapannya itu terkandung ancaman bahwa kalau kedua orang itu menolak seperti Tan Suu Chai, mereka pun agaknya akan mengalami nasib seperti sastrawan berpedang itu. Suasana menjadi tegang dan para ahli silat yang hadir kini memandang dengan sinar mata penuh kekhawatiran lenyaplah perasaan gembira seperti yang mereka rasakan dalam pesta tadi. Tak mereka sangka bahwa pesta pertemuan itu akan menjadi seperti ini makin aneh saja kelakuan cuan rumah, dan makin penuh rahaya mereka tidak mengerti mengapa Li Kong Chu bersikap seperti itu, bahkan sampai membunuh seorang di antara tamu-tamunya hanya karena tidak mau memenuhi permintaan cuan rumah, yaitu mendemonstrasikan ilmu silat. Di samping perasaan heran ini, juga terdapat perasaan kagum dan takut karena baru sekarang mereka maklum bahwa Li Kong Chu ini sesungguhnya adalah seorang ahli silat yang amat pandai. Pantas saja, Teng Chi Ketua Ang Hang Pai yang demikian lihainya itu, mau menjadi pembantunya. Kua Chiok Le dan Tian Kha Iihwasyo saling pandang. Tadi mereka telah bercakap-cakap dan mengambil keputusan untuk membuka rahasia Li Kong Chu ini, dan kalau perlu mereka akan maju bersama untuk menentangnya. Apalagi setelah melihat betapa Li Kong Chu membunuh Tan Suu Chai dengan kera demikian kejam, sengaja membunuhnya karena tadi Tan Suu Chai sudah kalah, keduanya mengambil keputusan untuk bangkit menentang orang sil ini Li Kong Chu, kata Kua Chiok Le dengan suara lantang, katakanlah terus terang, apakah hengkau orang sili yang telah membunuh dua orang tokoh Kunlun Pai, yaitu Tiong Gito Jin dan Tiong Sin To Jin dan juga orang sili yang setelah membunuh dua orang tokoh Kunlun Pai, lalu mengaku sebagai murid Xiao Lin Pai Tian Kha Iihwasyo menyambung sambil memandang tajam. Mendengar ini, para tamu lainnya terkejut dan maklum bahwa mereka menghadapi urusan besar yang gawat. Akan tetapi Li Song Kim bersikap tenang, bahkan dia menganggap sudah tiba waktunya untuk memperkenalkan diri. Dia membutuhkan pembantu-pembantu untuk memperluaskan namanya ke seluruh pelosok agar semua orang tahu bahwa kini muncul seorang jagoan yang pantas diberi gelar Tian Kha Iihwasyo, dan maksudnya mengumpulkan semua jagoan ini bukan sekedar mencuri jurus-jurus terampuh mereka, melainkan juga untuk mulai memperkenalkan diri dan kelihayannya Tian Kha Iihwasyo, Wang Ho Sintu dan para orang gagah yang berada di sini. Aku tidak perlu mengaku atau menyangkal atas semua tuduhan itu. Yang penting, aku memberitahukan bahwa siapapun orangnya yang berani menentang Tian Kha Iihwasyo, maka dia akan tewas hem, dan siapakah Tian Kha Iihwasyo itu tanya Kha Iihwasyo Walaupun terkejut akan kesombongan orang itu dan dapat menduga bahwa tentu orang itu yang mengaku sebagai orang gagah nomor satu di dunia siapa lagi kalau bukan aku Li Song Kim berkata tanpa ragu-ragu atau malu-malu lagi, sambil hendak berkeruyuk akulah. Li Kong Chu, yang merupakan satu-satunya orang yang patut berjuluk Tian Hitet Bu Hiya Pomi Tohut Tian Kha Iihwasyo berseru, kaget dan heran melihat kesombongan. Orang itu dan siapa kiranya yang mengaku dan mengesahkan Li Kong Chu sebagai pendekar silat nomor satu di dunia ini Li Song Kim mengeluarkan sebuah benda dari balik jubahnya dan semua orang melihat bahwa benda itu adalah sebatang pedang terbuat dari batu kemala yang berbentuk naga Giyok Leong Kiam hampir semua orang berseru kaget. Biarpun di antara mereka belum ada yang melihat bentuk pedang pusaka itu, namun mereka sudah mendengar tentang Giyok Leong Kiam, pedang naga Kemala, yang pernah menggemparkan dunia perselatan karena dijadikan perebutan di antara para orang gagah. Pedang yang lenyap dari gudang pusaka istana itu pernah diperebutkan dan hampir semua orang Kang Ong tahu belaka tentang pedang itu, tahu pula bagaimana bentuk dan macamnya, walaupun hanya sedikit saja tokoh yang pernah menyaksikannya. Begitu Li Song Kim mengeluarkan pedang itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, semua orang pun mengenalnya. Li Song Kim tersenyum melihat betapa semua orang memandang kepada pedang pusaka itu dengan muka pucat dan matel, terbelalak benar, ini adalah Giyok Leong Kiam, lambang dari kegagahan. Dan siapa yang menjadi pemilik Giyok Leong Kiam, dialah yang patut menjadi Tian Hi Tiet Bu Hiap. Aku sudah menguasai hampir seluruh ilmu silat dari semua aliran, dan aku pula yang menguasai Giyok Leong Kiam, maka akulah yang berhak menjadi jagoan nomor satu di dunia ini. Kalau ada yang menyangkal, boleh maju untuk membuktikan sendiri Om Itohut. Bukankah Giyok Leong Kiam tadinya dikuasai oleh Hong Siu Cho An, pemimpin pasukan Taipeng yang kini menjadi kaisar dari kerajaan sorga yang dibentuknya. Karena Giyok Leong Kiam maka banyak orang gagah yang membantu pasukannya sampai dia menjadi kaisar di Nanking. Bagaimana kini bisa berada di tanganmu, Likong Chuhaha, Ong Siu Cho An itu hanya macan kertas. Mengandalkan bala tentara yang besar jumlahnya dan bantuan para ahli silat. Licik namanya. Akan tetapi aku hanya mengandalkan tenaga sendiri. Kini Giyok Leong Kiam berada padaku, maka akulah yang pantas menjadi jagoan nomor satu, dan engkau membunuh dua orang tokoh Kunlun Pai menggunakan nama Siaulim Pai untuk mengadu domba bentak Kwa Chiyok Le Marah Omi Tohut. Pinceng teringat akan pencurian-pencurian kitab ilmu silat dari partai-partai besar yang dilakukan oleh Khaitok sampai Datuk Sesat itu tewas ketika hendak mencuri kitab di Siaulim Si. Agaknya engkau pula yang berada di balik semua itu, Likong Chulis Song Kim tersenyum, merasa tak perlu menyangkal Khaitok pernah mengajarkan ilmu silat padaku. Akan tetapi sekarang, biar empat racun dunia bangkit lagi mengeroyok aku, aku tidak akan undur selangkah pun. Akulah Tianhi Tet Bu Hiap, haha keparat, engkau membunuh tokoh-tokoh Kunlun Pai yang tidak berdosa, aku sebagai murid Kunlun Pai harus membalaskan dendam ini bentak Kwa Chiyok Le sambil mencabut sebatang goloknya yang mengeluarkan sinar kehijauan saking tajamnya. Tanpa banyak cakap lagi dia menerjang dengan goloknya, dan golok itu berubah menjadi sinar bergulung-gulung diikuti suara mencicip ketika menyambar-nyambar. Namun Li Song Kim dapat mengelak dengan amat mudahnya karena dia sudah mengenal ilmu golok dari Kunlun Pai itu. Bahkan dia mengelak dengan gaya ilmu silat Kunlun Pai pula, seperti yang pernah dipelajarinya melalui kitab yang dicuri oleh Mendiang Khaitok. Melihat ini Kwa Chiyok Le menjadi semakin marah dan goloknya menyambar-nyambar. Berganasomi Tohut, orang Sili ini jahat, terpaksa Pim Cheng turun tangan untuk membasminya dan Hwasyo tua dari Siau Lim Pai itu pun menerjang maju membantu Kwa Chiyok Le. Dia hanya memergunakan kedua lengan jubahnya yang lebar untuk menyerang namun karena memang tingkat kepandayan Tian Kahi Hwasyo jauh lebih tinggi daripada tingkat orang Sikwa itu, biarpun hanya dua ujung lengan jubah, ternyata senjata istimewa ini jauh lebih berbahaya dibandingkan golok di tangan si golok sakti dari Won Ha itu. Li Song Kim tentu saja maklum akan kelihayan wakil ketua Siau Lim Pai, maka dia pun cepat mengeluarkan ilmu kepandayannya dan bergerak cepat untuk menghindarkan diri dari sambaran golok dan ujung lengan jubah. Melihat betapa pemimpinnya dikeroyok dua orang liai, Teng Chi memberi isyarat kepada anak buahnya, juga dua orang murid kepala dari Li Song Kim telah bangkit dan mereka berloncatan ke tengah ruangan itu dalam sikap mengepung mundur semua Li Song Kim berseru sambil mengelak ke sana sini, biarlah aku menghadapi pengeroyokan dua orang ini agar terbuka mati semua orang melat kelihayanku mendengar ini, Teng Chi memberi isyarat agar semua anak buah mundur, akan tetapi tetap siaga dan mengepung ruangan itu dengan senjata di tangan. Kini Song Kim yang menghadapi pengeroyokan dua orang lawan tangguh itu sudah menyimpan kembali Giyok Leong Kiam dan sebagai gantinya dia melolos pedang tipis yang tadi dirampasnya dari tangan Tan Sio Chai, orang ini memang lihai sekali, mampu memainkan segala macam senjata, apalagi pedang yang memang menjadi keahliannya. Segera tubuhnya lenyap terbungkus gulungan sinar pedangnya sehingga golok di tangan Wan Ho Sin Chu Kua Chi Wok Le dan kedua ujung lengan jubah Tian Kahi I Ho Sio tidak mampu menembus gulungan sinar pedang itu, bahkan sebaliknya kini Song Kim mulai membalas dan setiap kali ada sinar panjang mencuat keluar dari gulungan sinar, maka seorang di antara dua lawannya harus cepat-cepat mengelap atau menangkis karena sinar itu merupakan serangan maut yang amat dasyat. Kini semua tamu yang lain menonton dengan hati penuh rasa kagum terhadap Li Kong Chu. Tak mereka sangka bahwa cuan rumah itu ternyata adalah seorang ahli silat yang amat tinggi ilmunya dan yang berambisi untuk menjadi Tian Hitet Bu Hiap, bahkan yang telah menguasai Giyok Leong Kiam. Kini orang yang lihai itu bahkan berani menghadapi pengeroyokan dua orang tokoh Kun Lun Pai dan Xiao Lim Pai yang amat lihai itu, menolak bantuan dari anak buahnya. Li Song Kim bukanlah seorang bodoh yang tinggi hati dan sombong. Sama sekali bukan. Dia adalah seorang yang amat cerdik dan segala tindakannya tidak ngawur, melainkan dilakukan setelah diperhitungkannya masak-masak terlebih dahulu. Kalau dia berani menghadapi pengeroyokan dua orang lawan itu dan menolak bantuan anak buahnya, hal itu memang disengaja karena dia tahu benar bahwa dia mampu mengalahkan dua orang lawannya. Dan dia melakukan ini untuk mendatangkan kesan yang mendalam kepada orang-orang Ceng Ho yang hadir di situ. Andai kata dia tidak yakin benar akan mampu mengalahkan dua orang lawannya, tentu dia mengandalkan anak buahnya untuk mengeroyok. Kini gulungan sinar pedang di Tegan Likong Chu makin panjang dan melebar, sedangkan sinar golok Waciok Lai menjadi semakin sempit, tanda bahwa pembasmi bajak dari Wong Ho ini sudah terdesak. Bahkan kakek Tian Kahi Iiwasyo juga terdesak hebat oleh sinar pedang bergulung-gulung yang amat dasyat itu. Tian Kahi Iiwasyo adalah wakil ketua Syao Limpai, ilmu silatnya memang tinggi, akan tetapi dia tidak memiliki kesaktian seperti misalnya Syao Bin Hud Datuk Syao Limpai itu. Memang, pemilihan ketua Syao Limpai bukan berdasarkan ketinggian ilmu silatnya, melainkan kedalaman pengetahuannya tentang agama Buddha karena Syao Limpai bukanlah perkumpulan silat, melainkan perkumpulan agama. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau terdapat murid-murid Syao Limpai yang bukan Hwasyo dapat memiliki ilmu silat yang lebih liai dibandingkan dengan para Hwasyo Syao Limpai sendiri. Dan biarpun Tian Kahi Iiwasyo sudah termasuk tokoh yang liai dari Syao Limpai, namun usianya yang tua juga kereberlatihnya yang kadang-kadang hanya kalau ada waktu senggang saja sebagai selingan ketekunannya memperdalam pelajaran agama, membuat dia kehabisan tenaga setelah terjun ke dalam perkelahian melawan orang yang amat liai seperti Li Kong Chu itu. Kini Li Song Ki menghadapi lawan. Dengan sungguh-sungguh, bukan seperti tadi sambil mempelajari ilmu silat lawan. Kini dia menghadapi dua orang pengeroyoknya dengan niat merobohkan mereka. Akan tetapi dasar dia memandang rendah lawan dan hendak memamerkan kelihayannya, ketika dia merobohkan Kua Chiwok Le, dia sengaja menggunakan jurus pedang dari Kun Limpai. Pedang itu membabat pinggang dan ketika golok Kua Chiwok Le menangkis, tangkisan itu membuat pedang menusuk ke atas dan leher Wong Ho Sinto tembus oleh pedang tipis yang runcing tajam itu. Tubuh Wong Ho Sinto Kua Chiwok Le terbanting roboh terjengkang dan berkelojotan karena lehernya hampir putus tertusuk pedang. Sebuah tendangan yang menyentuh dada membuat tubuh itu tidak berkutik lagi. Kini Tian Kahi Hwasyo harus menghadapi lawan lihai itu seorang diri saja. Hwasyo ini melihat robohnya Kua Chiwok Le, mengeluarkan seruan keras dan memperhebat serangan kedua ujung lengan jubahnya. Namun, dua kali nampak sinar berkelebat dan dua ujung lengan jubah itu pun terbabat putus. Tian Kahi Hwasyo terkejut bukan main. Tak disangkanya lawan memiliki sinkang sehebat itu, mampu membabat putus ujung lengan jubahnya yang telah disaluri hawa sinkangnya. Namun, dia tidak menjadi gentar dan menubruk maju dengan kedua tangan membentuk cakar Garuda. Hebat bukan main serangan kakek ini karena dua tangannya itu tidak boleh dipandang rendah, mampu mencengkeram batu karang sampai hancur, apalagi tubuh atau kepala lawan. Namun, Li Song Kim sudah mengenal ilmu ini dan cepat tubuhnya mengelap ke samping, kemudian dengan kedudukan tubuh miring itu dia masih dapat mengirim tusukan yang menyerang dari samping, melalui pundaknya yang direndahkan dan pedang itu memasuki dada lawan melalui celah-celah iga kirinya, menembus jantung, lanjut ke jilid 05. Terima kasih telah menonton!